Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rani Ridhoah Yusafira Aligizi Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang Nah kali ini saya ingin berbagi informasi Terkait bagaimana mengatur pola makan ketika menjalani puasa Ramadan Sebelumnya semoga kita semua dan juga sahabat Romani Diberikan kelanjaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan oleh Allah SWT Nah kita pasti saat puasa pernah merasa lapar dan lemah sekali Atau setelah berbuka puasa perut malah terasa kurang nyaman Bahkan sampai nyari perut Bahkan juga sampai sulit tidur Nah ternyata menurut penelitian Salah satu penyebabnya itu karena pola makan ketika sahur Dan berbuka yang kurang tepat Nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan berpuasa Yang pertama yaitu Memperhatikan apa yang kita asup atau kita konsumsi ketika sahur Nah karena kita akan stop makan dan minum ketika berpuasa Maka kita harus memilih golongan makanan yang memiliki sifat menunda lapar atau bisa kenyang lebih lama di dalam perut Nah golongan makanan ini yaitu adalah serat Nah serat ini mampu mengurangi rasa lapar karena sifatnya lama untuk dicerna di lambung Nah jangan lupa jadi sahabat Romani itu konsumsi buah dan sayur Nah untuk serat pangan sendiri itu anjurannya untuk orang dewasa itu adalah 25-30 gram per hari Atau sekitar 3-5 porsi sehari Nah tadi kan sudah saya sebutkan untuk sumber seratnya itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran Tetapi bisa juga didapatkan serat pangan itu dari biji-bijian, dari kacang-kacangan Atau seperti gandum utuh juga bisa Nah tapi yang harus diingat Serat itu karena memiliki sifat kenyang yang lebih lama Dicernanya juga lebih lama Maka untuk anjuran makanannya tidak boleh berlebihan Karena kalau sampai dikonsumsi berlebihan itu akan berdampak pada pencernaan Jadi nanti biasanya akan terasa sebeh, akan terasa begah Bahkan di beberapa kasus itu bisa membuat sampai nyeri perut Seperti itu Nah yang selanjutnya itu perhatikan GGL GGL itu apa? Jadi menurut Kemenkas itu Dalam harian, asupan harian itu kita harus memperhatikan gula, garam dan juga lemak Nah anjuran konsumsi gula per orang per hari itu adalah 4 sendok makan Konsumsi garam itu 1 sendok teh Kemudian konsumsi lemak itu 5 sendok makan per orang per hari Nah kenapa memang harus dibatasi? Karena apabila kita berlebihan dalam konsumsi gula Itu akan berakibat nanti ketika berpuasa kita akan cepat mudah lapar Karena gula itu adalah golongan karbohidrat sederhana Di mana sangat cepat untuk dicerna oleh tubuh Sehingga akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh ini sedang hipoglikemia atau gula darahnya rendah Sehingga memberikan respon lapar seperti itu Nah ketika kita berlebihan dalam konsumsi lemak dan garam Itu bisa meningkatkan rasa haus ketika berpuasa Jadi sebaiknya sahabat Romani bisa mengurangi konsumsi makanan yang asin, yang gorengan, bersantan dan juga minuman bersoda Nah untuk poin yang ketiga yaitu cukupi asupan cairan atau air putih Karena saat kita puasakan kita tidak ingin dehidrasi Maka kebutuhan cairannya harus cukup Untuk kebutuhan cairan sebetulnya setiap orang berbeda-beda Tetapi kalau untuk menurut anjuran kemenkes Untuk diwasa itu konsumsi air putih disarankan 8 gelas per hari Di mana 1 gelasnya itu sekitar kurang lebih 230 ml Nah 8 gelas per hari itu sama dengan 2 liter air putih Kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang apa yang kita konsumsi saat sahur nih Sekarang kita membahas mengenai apa yang seharusnya kita konsumsi ketika berbuka puasa Nah ketika berpuasa itu kan gula darah di dalam tubuh kita itu cenderung turun Di mana akhirnya kita akan merasa lemas, lapar Nah kesalahan yang banyak terjadi itu ketika waktu masuk berbuka Kita akan langsung makan sebanyak-banyaknya untuk mengatasi lemas dan lapar tadi Dan juga haus Nah kita lupa nih bahwa tubuh itu dalam keadaan habis beristirahat makan dan minum Selama beberapa jam bahkan belasan jam ya Sehingga kalau langsung diberikan makanan dan langsung diberikan minuman dalam jumlah yang banyak Bahkan berlebih itu akan muncul berbagai efek gangguan pencernaan Seperti begah, sesak, kemudian sebah, kemudian di beberapa kasus juga bisa merasa seperti terbakar di bagian dada Nah tentunya kita tidak ingin seperti itu ya Maka apabila masuk di waktu berbuka itu sahabat Romani bisa mengonsumsi terlebih dahulu air putih dan juga camilan ringan Camilan ringannya bisa berupa buah-buahan yang manis Dalam Islam kita dianjurkan untuk mengonsumsi buah kurma Nah nanti langkah ini akan membantu pencernaan kita untuk beradaptasi mencerah makanan setelah belasan jam berpuasa Nah baru kurang lebih jadi sekitar 30 menit atau mungkin setelah selat maghrib ya Kita baru bisa makan makanan utama seperti itu Nah sama halnya dengan sahur teman-teman Ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan Ketika berbuka yaitu pertama Makanannya yang dikonsumsi harus mengandung gizi seimbang Maksudnya seperti apa? Jadi kalau menurut Kementerian Kesehatan Itu ada yang namanya piringku Mungkin teman-teman bisa melihat gambar di samping Nah piringku ini dalam satu piring makan Itu dianjurkan ada karbohidrat, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, dan juga buah Nah dimana karbohidrat atau makanan pokok ini memenuhi 2 per 3 dari setengah piring Lauk pauk 1 per 3 dari setengah piring Buah-buahan 1 per 3 dari setengah piring Dan sayuran memenuhi 2 per 3 dari setengah piring Nah kemudian yang kedua yaitu hindari makanan tinggi lemak Jadi sama halnya dengan sahur Makanan tinggi lemak itu apabila dikonsumsi saat berbuka Juga dapat menyebabkan rasa kurang nyaman pada pencanaan kita Jadi pilih makanan yang tepat ketika berbuka Hindari fast food atau makanan cepat saji untuk pilihan menu berbuka Nah yang ketiga yaitu jangan takut konsumsi makanan setelah tarawih Nah ini banyak yang salah asumsi ya di masyarakat bahwa Kalau misalnya makan setelah makan malam gitu Akhirnya bukan gendut Mungkin kalau untuk waktu di luar Ramadan mungkin ada kemungkinan kesana Cuman yang harus kita ingat adalah kita habis berpuasa belasan jam Otomatis kita di saat berbuka dan sahur harus memenuhi kebutuhan asupan kita per hari Karena waktu setelah tarawih itu dekat dengan waktu tidur Jadi ada beberapa hal yang harus digaris bawah ini sahabat Romani Yang pertama itu jangan konsumsi makanan tinggi kalori Kemudian yang tinggi kafein seperti teh atau kopi Karena kafein itu bisa membuat sulit tidur Dimana kalau sahabat Romani sulit tidur Maka nanti sahurnya akan terganggu gitu Nah apabila setelah tarawih sahabat Romani ingin makan makanan utama Itu juga bisa Tetapi harus memperhatikan baiknya atau anjurannya Itu banyak konsumsi yang berserat Contohnya seperti buah atau sayur Nah sesudah makan Jangan lupa beri jeda minimal 2 jam setelah makan Jadi jangan habis makan langsung tidur ya sahabat Romani Nah kira-kira sahabat Romani sudah paham belum Dengan pengaturan pula makan ketika berpuasa Yang sudah saya sampaikan tadi Semoga dengan ikhtiar kita Dalam menjaga pula makan yang baik Dan tepat ketika berpuasa Maka ibadah juga bisa kita lakukan dengan maksimal Sekian dari saya Semoga bisa jadi tambahan pengetahuan Bagi sahabat Romani ya Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!